Polisi dan juga tim SAR di sana, apakah berjalan dengan baik sejauh ini? Nah, Bang Daus terkait dengan koordinasi ini juga berdasarkan informasi terakhir yang saya dapatkan juga sebisa mungkin ini koordinasi mulai dari berbagai pihak. Kita tahu juga kalau Pak Emil sebelumnya sedang melakukan perjalanan, perjalanan dinas ke beberapa negara yang ada di Eropa bersama dengan jajaran Pemprov Jabar. Dan ini juga tentunya kita yakin dan percaya kalau polisi tidak hanya Polda Jabar saja, tapi juga sudah melibatkan Pabes Polri, pasti juga sudah melibatkan Interpol, Interpol Swiss. Dan juga di sini ada tim SAR gabungan yang memang merupakan perutusan ataupun yang ditugaskan oleh pemerintah Swiss yang bertanggung jawab juga begitu terhadap orang yang kemudian dinyatakan hilang. Ini sudah pasti melakukan pencarian dan kita harus percaya karena ini sudah dilakukan semaksimal mungkin, karena kita tahu pencarian ini dilakukan pada saat Eril dinyatakan terseret arus, kemudian dilanjutkan terus sampai dengan malam hari, sampai pukul 21 waktu Swiss. Dan memang kalau saya bisa gambarkan kondisinya di sini suhu paling tinggi itu sekitar 10 sampai 11 derajat Celcius. Dan kadang juga kalau kita lihat di perakiraan cuaca di Google, kadang berangin dan juga kadang ada hujan, tapi dalam intensitas yang tidak begitu besar, jadi kita juga berharap kalau apa yang dilakukan oleh tim SAR gabungan dan juga pihak kepolisian yang ada di sini bisa membuahkan hasil dengan koordinasi yang luar biasa, karena Sungai Ar ini cukup panjang dan melintasi beberapa daerah yang ada di Swiss.